Korban selamat banjir lahar dingin Gunung Marapi di Tanah Datar menceritakan saat detik-detik lahar dingin menerjang rumah mereka pada Sabtu malam 11 Mei lalu. Pemirsa mereka berupaya untuk sekuat tenaga bisa menyelamatkan diri. Sepasang suami istri di negari perambahan kecamatan 5 kaum kabupaten Tanah Datar Sumbar selamat dari maut saat banjir lahar dingin Gunung Marapi menerjang pada Sabtu 11 Mei lalu. Mereka selamat setelah memanjat dan bergelantungan di atas pohon. Adalah Anto dan istrinya Efri. Saat peristiwa terjadi, Anto membangunkan istrinya yang sudah terrelap dan langsung lari keluar rumah. Namun saat sampai di seberang jalan, Anto tidak mendapati istrinya. Ia pun memutuskan kembali ke rumahnya. Ternyata, sang istri tidak bisa keluar karena pintu rumah terhalang mobil. Sekuat tenaga Anto berusaha menyelamatkan istrinya dan upayanya berhasil. Mereka akhirnya naik atas atap mobil dan mobil pun terbawa arus hingga mereka tersangkut di atas pohon. Tak hanya Anto dan Efri, saat banjir lahar dingin menerjang, Virgian bersama istrinya Asnawati, serta dua anaknya yang masih berumur tiga tahun dan satu bulan setengah serat arus dan terjebak selama satu setengah jam. Virgian yang menggendong dua anaknya tersangkut karena kakinya terjepit. Sementara sang istri bertahan di pohon coklat. Beruntung, teriakan yang terus mereka lakukan membuahkan hasil. Nah, terus bayi itu kapan bisa dipindahkan? Itu pas ada warga yang datang. Seperti diberitakan sebelumnya, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Agam diterjang banjir lahar dingin Sabtu malam 11 Mei lalu. 67 orang meninggal dunia, sementara 20 orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam proses pencarian. Dari Tanah Datar dan Agam Sumatera Barat, I'm Fraser Metro TV. Mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.